Halo, Assalamualaikum Wr. Wb Baik, jumpa lagi bersama saya, Yayang Di video ini tidak ada yang saya edit Saya edit video spontan seperti biasa Baik, di video kali ini saya ingin menjelaskan Bagaimana secara Islam Anda bisa mengendalikan emosi Anda Dan seperti yang saya sering bilang Di video-video saya sebelumnya Ketika Anda bisa menguasa emosi Maka rejeki-rejeki akan bisa Datang kepada Anda bisa lebih Maksimal, ya Saya ingin Anda tuliskan di komentar Mau nggak misalkan rejeki Anda itu Datang dengan lebih cepat Kalau Anda mau silahkan tuliskan di komentar Anda bisa tuliskan juga doa Anda Jangan lupa juga follow Instagram saya Di Yayang Sundawa Agar Anda bisa interaksi langsung sama saya Ada di linknya di deskripsi Baik, Mas apa hubungannya? Apa hubungannya? Emosi sama rejeki? Gitu ya Emosi itu akan bisa Menimbulkan efek Yang sangat-sangat berpengaruh Kepada rejeki Anda Kalau Anda tidak percaya Buktikan bahwa ketika Anda nanti besok bangun tidur Bangun tidur pagi Anda bisa merasakan Di situ coba Anda marah di pagi hari Coba Anda misalkan Ya lakukan hal-hal yang membuat Anda marah Gitu ya Atau Anda Bad mood aja Anda bad mood Jadi sebenarnya Ketika kita bad mood Energi kita itu terkuras Energinya terkuras Dan energi ini Yang sangat berpengaruh kepada rejeki Gitu oke Kita ini energi Ya energi Alam semesta ini energi Dan semakin besar energi kita Otomatis rejeki akan lebih merapat Nah Baik Di Islam Itu diajari bagaimana Anda bisa Meredam emosi Emosi ya Salah satunya adalah Ketika Anda marah Di Islam diajari untuk berwudu Gitu ya Oke Yang pertama adalah ketika marah Yang pertama Anda kalau berdiri duduk Gitu ya Kalau Anda duduk Anda masih merasa marah Anda berbaring Tidur ya Kalau masih merasa Masih jengkel Masih perasaannya Masih bergejolak Perasaannya Anda bisa Berwudu Kalau masih berwudu Masih belum bisa Anda sholat dua rukaat Ya Diakhiri dengan berzikir Nah gitu ya Insya Allah itu akan bisa Meredam Emosi Anda Dan membuat Anda Lebih berpikir Lebih jernih Nah biasanya ketika kita marah Setelah kita marah Kita menyesal Kenapa seperti itu Ya itu memang kudratnya manusia Kalau Anda hatinya baik Hatinya Murni Ya piur Maka ketika Anda habis marah Itu biasanya ada penyesalan Di dalam diri Anda Itu kalau Anda normal Dan Anda hatinya baik Dan saya yakin Orang-orang disini Hatinya baik semua Oke Ketika kita habis marah Terus kita itu Kayak nyesal gitu Itu udah wajar gitu Gak cuma Anda Saya pun juga seperti itu Jadi saya juga menurut saya Biasanya saya juga sering marah Maksudnya gitu ya Saya juga suka marah Tapi habis itu saya menyesal Saya minta maaf Nah gitu ya Ini ini Caranya seperti itu Jadi salah satu cara Untuk membuat Diri kita ini Energinya kembali stabil Adalah Dengan meminta maaf Entah itu Kita yang salah Apa dia yang salah Atau siapapun yang salah Kalau ketika Anda minta maaf duluan Maka itu Kelir Makanya di hari Islam Itu ada namanya Aidilfitri Itu mohon maaf Belah dan batin Itu untuk kembali Mempertikan kita Agar energi kita Bisa kembali lagi Untuk kita satu tahun ke depan Gitu Nah Ini kan bermaaf Maaf Oke Nah Satu hal yang kepingin Saya bilang kepada teman-teman Bahwa menjaga emosi Anda Emosi ini dalam arti Emosi sedih Emosi bahagia Ini sangat penting Dalam hal menarik Rezeki Orang-orang yang Hatinya itu selalu bahagia Selalu happy Selalu tersenyum Itu rezeki Peluang itu lebih cepat Merapat Oke Oleh karena itu Coba Anda latihan Untuk senyum Coba untuk latihan Untuk ceria Misalkan Anda Anda mungkin butuh Yang namanya Mood booster Mood booster itu Sesuatu yang Anda lakukan Itu Anda langsung bisa Fresh Contoh Misalkan Anda dengerin musik Ya dengerin musik Yang musiknya itu Ceria-ceria Atau musik-musik Yang Anda favoritkan Ya gitu ya Nah Itu otomatis akan menjadi Mood booster Anda Atau misalkan Anda Ambil gitar Anda Anda main gitar Ya jering-jering-jering Itu bisa bangkitin lagi Mood booster Anda Atau Anda pergi keluar Keluar rumah Anda pergi Kenongkrong-tongkrongan Kesukaan Anda Favorit Anda Itu juga bisa menjadi Mood booster Nah sebenarnya Sebenarnya Dengan kita Mengembalikan mood booster Di dalam diri kita Itu bisa mancing Rezeki untuk Merapat lagi Pikirannya fresh lagi Pikirannya fresh Orang mau deket kita Atau akhirnya nyaman Kan orang dengan Energi-energi tertentu Itu bisa menarik Orang-orang dengan Energi yang sama Oleh karena itu Ketika Anda suka Mengeluh Itu bisa menarik Orang yang Suka mengeluh juga Dalam kehidupan kamu Kalau Anda Senang sukanya Happy Ceria Maka Anda akan juga Menarik orang-orang Yang ceria Dalam kehidupanmu Kita itu Setiap hari Sebenarnya sedang Menarik sesuatu Makanya itu Saya sering bahas Di channel ini Ada 300 lebih video Kalau Anda suka Anda bisa subscribe Dan tekan lonceng Tekan lonceng Di sebelahnya Agar Anda tidak Ketinggalan video dari saya Itu yang Saya ingin bahas Pentingnya Emosi Apalagi dalam Islam Itu benar-benar Slow Slow itu dalam arti Ketika ada sesuatu Yang misalkan Tidak enak hati Kita diem dulu Kita coba Melek dulu Jangan sampai Ketika ada sesuatu Kita langsung marah-marah Dan sebagainya Itu langsung Energinya langsung Keruh Kalau saya bilang Ketika Anda bangun tidur Itu seperti Anda Gelas Apa? Segelas air putih Bersih itu loh Setelah itu Anda Campuri energi-energi Yang lain Habis itu Itu bisa keruh Bisa tetap jernih Nah Ketika Anda Pengen menarik peluang Melejeki lebih baik Ya Pertahankan Gelas Anda ini Tetap jernih Terus Nah ini yang Tidak gampang Tapi juga tidak susah Hanya masalah Kebiasaan Dan Anda perlu Menyadari Anda perlu Ngerti Jadi ada ilmunya Untuk mengelola Emosi ini Nah Orang-orang yang Sudah terbiasa Mengelola emosi Itu maka kehidupannya Akan lebih enteng Dalam menjalani hidup ini Maka Ketika Anda merasa Kehidupan saya Kok berat mas Dan sebagainya Coba Anda Kelola Emosi Anda Gitu ya Nah Ada lagi Misalkan Emosi itu Dipengaruhi oleh Yang namanya Gerakan tubuh Gitu ya Jadi Emotion Created Sorry Emotion created By motion Jadi Emosi kita Tergantung Gerak tubuh kita Itu mungkin Nanti saya akan Bahas lebih detail Tapi saya Gambarkan disini Sedikit aja Artinya begini Ketika Anda Itu sering Sering membungkuk Matanya ini Sering melihat ke bawah Itu nanti Anda akan Cederung Anda akan sedih Anda akan gampang Susah Tapi kalau Anda Ini dada Sering dibungkuk Begini Ya kan Anda tegar Gini Terus ketika ada Masalah gitu Anda langsung tegakkan Tubuh Anda Dan Anda Jalan dengan cepat Mungkin saya akan Nanti praktekan Di video selanjutnya Bagaimana cara Kontrol emosi itu Karena gerakan Anda Itu bisa mempengaruhi Emosi Anda Kalau Anda tidak percaya Silahkan Anda Coba Kepalanya di bawah Bungkuk gini Sambil Anda Seneng Kayaknya susah Anda happy Kepingin happy Kepingin seneng Tapi kepalanya menunduk Itu susah banget Saya pernah mencobanya Dan itu susah Silahkan Anda coba Ya Nah sekarang Anda dangatkan kepala Anda Mendangat ke atas Lalu Anda Sedih Bisa gak Kayaknya susah juga Nah itu menandakan Bahwa gerakan Anda Itu mempengaruhi Emosi Anda Nah dalam Islam pun Oleh karena itu Ya Itu Memang Wajib menjaga Emosi Emosi dalam arti Perasaan Pikiran Perkataan Suasana hati Itu bisa berubah Dan Itu terjadi Otomatis Dan sangat cepat Karena ketika kita Tidak bisa Mengkontrol itu Dengan baik Ya maka Masa depan kita Akan menjadi Taruhannya Itu ya Hari kita Akan menjadi Bad day Atau good day Itu tergantung dari Gerakan kita Bagaimana kita Mengelola emosi Oke Di video ini Semoga bermanfaat Saya doakan rezekinya Teman-teman tambah lancar Saya doakan Semoga Selalu Dapat Lindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala Selalu sehat Selalu Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa Tinggalkan di Komentar Terima kasih Ikutlah Salam Narismanis Selamat menikmati